Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Taufik Al-Rabiyah menyatakan bahwa syarat kesehatan bagi jemaah Umrah sudah dicabut, termasuk vaksin meningitis. Hal ini disampaikan oleh Taufik dalam pertemuannya dengan Menteri Agama RI, Yakut Khalil Qaumas, pada Senin 24 Oktober di Kementerian Agama Jakarta. Taufik berujar pemerintah Arab Saudi menyambut para jemaah secara terbuka. Dikatakan lebih lanjut oleh Taufik, kini dalam kebijakan terbaru, tidak ada lagi ikatan terkait kesehatan dan juga batasan umur. Ia memastikan persyaratan usia maksimum jemaah Umrah Indonesia yakni 65 tahun juga turut dihapus seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Namun, Taufik tak menjabarkan lebih rinci aturan apa saja yang bakal dihapuskan. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenang Hilman Latif mengatakan, pihaknya tak bisa mengintervensi langsung agar syarat vaksinasi meningitis juga turut dicabut dari sisi pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, Hilman akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Koordinasi dilakukan agar bisa diterbitkan aturan berkekuatan hukum tetap untuk jemaah Umrah 1444 Hijriah, termasuk soal syarat vaksinasi meningitis. Sebagai informasi, Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan kelonggaran bagi jemaah Umrah asing. Misalnya adalah mengizinkan jemaah wanita beribadah tanpa wali mahram atau pendamping laki-laki. Tak hanya itu, Saudi juga memperpanjang masa berlaku visa Umrah hingga 90 hari. Saudi bahkan mempercep proses pengurusan visa hanya selama 24 jam dengan menggunakan aplikasi tertentu.